Jokowi dibuat kaget saat melintasi jalan terusan Ria Kudu, Bandar Lampung karena jalan yang dilewatinya rusak parah bahkan bergelombang. Dalam video yang beredar, mobil sedan berwarna hitam tersebut terlihat melintasi jalan yang berlubang, mobil yang ditumpangi orang nomor satu di Indonesia itu berjalan lambat untuk menghindari lubang-lubang. Jalan yang dilewati Presiden Jokowi tersebut memang terlihat rusak dan banyak berlubang. Saat melintasi jalan tersebut, Presiden Jokowi disambut oleh beberapa warga sekitar yang sudah menunggunya di tepi jalan. Warga terlihat antusias dan senang ketika mobil yang ditumpangi Presiden Jokowi melintas melewati mereka, bahkan warga sampai teriak memanggil nama Jokowi dan mengucapkan rasa terima kasih karena sudah berkunjung. Aku sedang lakukan kerudung, lakukan kerudung, ini Pak Jokowi nih. Halo Pak! Caranya di Aspar! Caranya di Aspar! Caranya! Gue kasih newe, langsung, lihat gue lagi newe! Caranya! Caranya! Caranya, Pak! Iya Pak, ayo! Caranya, Pak! selamat menikmati makasih ya Pak ya setelah ini saya mau melihat jalan-jalan yang ada di Lampung ya gimana ini melihat kita melihat inflasi melihat harga-harga tetapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan karena ini menjadi kunci biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki secepat-cepatnya dimulai yang rusak yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan ya akan diambil alih oleh kementerian PU utamanya yang jalannya rusak parah clear terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih